halo masih bersama mbak ter yang ada di australia yang punya cerita segudang cerita nevis pokoknya gak selesai-selesai ini cerita ini teman-teman bukan cerita ayam ya ayamnya ini itu berbuka jadi beli saja dan sekarang itu aku itu bercerita tentang kulit lumpia kulit martabak antisobe dan kulit ini itu saya diberi oleh ibu makni jadi kalau kalian suka nanti tak kasih linknya liatkan disitu pada waktu ibu makni itu bikin kulit lumpia martabak gua mpang wis pokoknya satu mangkuk tepung satu mangkuk air sekarang aku bikin isinya dulu untuk lumpia punya wortel punya pepaya muda punya rebung semuanya dipotongi sepanjang kore api kalian mau potong pendek-pendek lagi putih telur sama dua telur utuh ya ini tidak usah terlalu panas wis dimasukkan seperti ini boleh memakai minyak boleh tidak ya biarkan saja seperti ini nanti dia tidak akan lengket lagi wis biarkan diorak-arik seperti ini ya untuk isi nih lumpia dimasukkan wortel potongan wortel potongan rebung dan potongan pepaya muda wis ya gongsrengen daun bawang dan lain-lain bumbu ini cuma merica garam gula sedikit seperti itu dan nantinya ini dikasih air itu hanya 75 mili saja jadi dibikin isinya itu nyemek-nyemek gitu rasanya ya wis pokoknya lihat ini masukkan ebi seperti ini terus ditambahkan sing namani udang nanti saja teman-teman kalau kalian itu punya minyak udang masukkan 3 sendok makan kalau bikin minyak udang pernah aku ajari ya jadi kepala-kepala udang kulit-kulit udang itu digoreng terus jadi minyak bawang putih goreng dimasukkan jadi tidak memakai bawang putih sing biasa diulek gitu ya jangan nanti rasanya itu kurang berr gitu wis pokoknya kurang menggelegar cerita nih jadi memakai bawang putih goreng wis seperti ini biarkan setelah itu nanti dimasukkan sekitar 75 mili air matang gongsreng-gongsreng seperti ini diamkan setelah diaduk-aduk seperti ini kalau airnya sudah masuk ya wis pokoknya diamkan beberapa saat boleh memakai seledri boleh memakai daun bawang ya jadi mana-mana kalau kalian mau tambahkan ayam juga boleh ditambahkan udang tambah enak wis pokoknya udang dan ayam dan teman-teman disini itu bila kalian mau menambahkan chicken stock, beef stock, seafood stock, waste, apapun terserah ya kalau aku tuh bikinnya yang sangat sederhana sekali jadi disini itu aku ajari yang tanpa MSG setelah digongsreng seperti ini biarkan dulu habis itu ditutup ya setelah ditutup apinya kecilkan saja pada waktu masukkan 3 sendok makan minyak udang jadi rasanya ini bisa melayang-melayang karena dengan minyak udang ini bau itu hmm wis pokoknya betul-betul seperti kalau kalian itu makan lumpia sing pokoknya enak untuk udangnya teman-teman jadi itu aku buka semua nih jadi nanti ini mungkin aku tidak masukkan semuanya hanya satu tempat saja seperti ini diaduk-aduk perlahan-lahan api ini kecil sekitar 10 menit saja terus apinya dimatikan pokoknya udangnya sudah seperti ini ya jadi tidak usah terlalu lama-lama teman-teman rasa itu mantep isinya sudah selesai seperti ini biarkan dulu kalian bisa bikin sekarang atau besok ya dimasukkan ke kulkas dulu sampai dia betul-betul nge-set terus rasanya ini ya sudah tercampur menjadi satu saatnya bikin kulit teh kulit teh ini aku itu di resepnya itu dikasih Bunda Makni which the best pokoknya ya jadi kalian itu kalau mau lihat silakan di description di linkku disitu tak kasih resepnya kalian bisa berteman dengan Bunda Makni Bunda Makni ini sangat baik sekali dia memberikan aku resep terus sekali kalau dibikin seperti ini gak usah lama-lama ya teman-teman pakai wajan kalian boleh memakai wajan apapun ya mau teflon sing tipis atau mau wajan walik kayak Makni silakan dan setelah itu taruh disini seperti ini dibalik ya teman-teman dari-dari wajan itu ditengkurapkan itu baru dibalik ya boleh digoreng jadi dimakan digoreng atau tidak digoreng itu kayak lumpia itu loh teman-teman lumpia basah nah yang ini lumpia goreng terus ini bisa untuk kulit teh martabak lumayan tuh jadi macam-macam tuh teman-teman jadi dengan bikin kulit ini kita bisa bikin macam-macam mau diisi bigun goreng yomonggo mau diisi macam-macam juga boleh nah ini sebelum aku selesai dengan nama lumpia basah lumpia goreng ini kita lanjut masih ada resep lagi dari mbak Tire rasanya itu punya singkong kepingin gitu rasanya bikin singkong goreng tetapi aku berpikir yaudah nanti aku kukus nanti singkongnya ini akan aku jadikan tape sekitar 1 kilo ya jadi jadinya seperti ini jadi aku itu punya sekitar 3 kilo singkong pengen bikin ini itu tetapi dijadikan tape saja nanti aku mau bikin pie itu yang itu pie tape keju nah kalau teman-teman ingin tahu resep lengkapnya itu sudah ada di youtube kusing lama ya disitu sudah pernah aku bikin dan seperti ini dengan cetakan pie dan setelah itu baru ditimbang memakai butter 150 gram terus memakai 25 gram ini tepung maizena disini itu dimasukkan telur dan memakai gula halus 225 dan lain-lain ya bespoko E ini resepnya ini yang aku sebutkan ini kulit tepai ini sudah ada di youtube ku yang lama jadi misalnya aku itu salah ngomong seperti ini mohon maaf ya nah ini tapenya sudah jadi dikasih susu bubuk dikasih kismis dijadikan satu seperti ini buat isi pie bikin yang namanya pie buah pie ini pie fly itu kan sudah biasa tapi namanya pie tapi itu waduh rasa mantep kita bikin kulitnya dulu step by step itu bikin kulitnya dulu setelah itu baru nanti kita panggang terima kasih tiga tiga selamat menikmati